Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembangunan diri yang di sebelah kanan saya ada Ajit Bawudian Luz Saya Yulah Saundi Saya Yulah Subian Saya Muhammad Asyad Saya Yulah Subian Saya Pak Musuna Dobi Ya, masukannya Semi Gas Gas ke tu Ya, kita berdua disini akan menjelaskan komponen yang diperlukan untuk perakai kuat visi Yang pertama Kita akan mulai dari casing Yang bentuknya seperti itu Terus ada Motherboard Lalu ini habis Lalu ada processor-processor Lalu ini RAM Lalu ini Bagai CMOS Jadi ini Power Supply Ini timas Lalu ini ada Kabal satak Lalu ada baun Dan alat yang diperlukan untuk memasang hanya baik-baik saja Ya, untuk pakaian saya Ya, untuk pakaian saya Di sini kami Ditugaskan untuk Memasukkan atau Memasangkan Si komponen-komponen Yang harus ada di panel board Oke, untuk pakaian kami Yang pertama Kami akan memasangkan Apa yang namanya itu? Prosesor Nah, ini kami menggunakan prosesor tipe Intel Ya mungkin ya Cara menegangnya Kalian harus Pegang sisi Pinggir atas kiri kanan Jangan Pegang yang timah kuningnya ya Usahakan Terus Cara memasangkannya Kita tinggal buka dulu Terlebih dahulu Kuncinya Lalu Pasangkan Di sini Ada perbedaannya Di Ini nih Setiap pojoknya Ada Apa Kaki Yang suka disebut kaki Kita tinggal bisa membedakannya Di Ini nih Di atas atau bawahnya Berbeda Ini atasnya Dan ini bawahnya Langsung kita Pasangkan saja Seperti ini Kita tutup Kain lonceng angkatlah Nah Langsung tinggal kita kunci Nah Beres Nah Setelah Memasang prosesor Karena kita Sederhana Tidak menggunakan pasta Jadi ya langsung Kita masang ke Headswing atau kipas Sering kipas Disebut kipas Atau pular Nah Ini kabar lonceng Ke soket Eh slot Kabel slot untuk Kepular ini Atau kipas Kita tinggal masukkan saja Di usahakan Untuk memasang kipas Si kabel soket ini Dekat dengan Slot Slotnya Oke Kita masak seperti ini ya Pasin dulu Pasin dulu Oke Pas Tinggal masukkan Masukkan rumah itu Masukkan Oke Salah Masukkan 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 Oh iya Nah Nah Ini Nah Cah Maaf Saudara Perbisa Kami masih Masih belajar Jadi Jadi Si Ini Kami praktek Dengan Motherboard yang rusak Ya Kalau misalkan kalian Belum bisa Belum HP Jadi Menggunakan motherboard yang rusak dulu Kalau misalkan kalian Memasang Merakit Motherboard yang sudah hidup Sudah kami jadi tanggung jawab Nah Seperti ini ya Sudah 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 kan tidak optimal pekerjaannya. setelah itu apa lagi? kita akan memasang RAM, nah RAM ini kita punya tipe beda, ini ada ini contohnya motherboard bertipe RAM nya DDR3 dengan kapasitas 2GB, fungsinya untuk penyimpanan, bukan penyimpanan tetapi untuk sebuah software auto running seperti semadap, OS, Windows, seperti itulah dan cara memasangkannya kita harus lihat dulu ini kakinya, dimana posisinya, lalu kita pasangkan saja eh bukan dulu kuncinya, kuncinya bukan dulu kaset nah gampang kan, mudah sekali udah kalau untuk memasang RAM tinggal buka terlebih dahulu kuncinya, lalu cara pemasangannya juga berbeda-beda, kalau kuncinya rusak bisa satu-satu kalau kuncinya ini masih normal, kita tinggal seperti ini untuk memasangannya, kita langsung memasukkan saja nah lalu kita tekan kuncinya, truk, kalau sudah berbunyi truk, berarti itu sudah terkunci, pencang ya pencang, pencang kalau misalkan longgar, nanti RAM tidak akan terbaca, jadi kan kalian bingung untuk cimus cimus ya? nah, bentuk cimus, ini cimus fungsinya buat apa sih? buat kayak batu jam, ya kan? batu jam kan ada tuh di modot kalian, di pojok kanan bawah, ada buat jam nah, kalau misalkan apabila jam kalian error, sudah diatur, api masih tetap error juga, berarti cimusnya habis ini cara penggunaan lainnya, ini untuk masuk ke sebuah bios bisa mana? bios nah, cara pemasangannya, kan ini ada dua sisi, sisi yang halus dan sisi yang kasar nah, untuk mendirikan robot tipe ini, kita pasang cimusnya sisi kasar ke hadap kiri jangan lupa kuncinya buka dulu nah, sudah terpasang, langsung kunci nah, nah, seperti itu kawan kita akan melanjutkan dari yang tadi, memasang prosesor atau RAM melanjutkan oleh kami, memasang ke PC atau casing ya, kasih ya, kasih ini mulai dari memasang ke sini, pada robot ini sampai jumpa di situasi yang ada ya, buah ya, buah ya, buah Hai pemasangan baut tidak tidak perlu terlalu banyak ya agar mudah saat perbaikan atau ada kerusakan sudah dibuka lagi lalu ke pemasangan baut supply lalu ke soketnya ada di markboard sesuaikan ya sesuaikan dengan kabelnya maupun dengan soketnya cari yang sesuai saja hai 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 lalu pemasangan posidirung sesuaikan dengan soketnya juga ini sesuaikan dengan soketnya ya dengan soket yang ada di sidirung tersebut lalu baut baut terlebih dahulu ya biar kalau udah gonceng tidak terlepas cukup satu baut saja lalu pemasangan habis terus pengasangan kabel power supply ke adis supaya ada keselatan listrik, keselatan juga dengan soketnya ya lalu pemasangan kabel SATA dan ATA pemasangan kabel SATA ke harddisk menghubungkan ke motherboard ini harus terurut dari mulai soket SATA 1 kemudian pemasangan SATA CD-ROOM untuk menghubungkan ke motherboard pemasangan USB ROOT dari soket SATA 1 setelah itu pemasangan kabel USB panel audio yuk ini pemasangan kabel panel ya ini fungsinya untuk menghidupkan atau merestart komputer diselaikan dengan soket yang ada di motherboard lalu USB terus juga sama USB ya sekian praktek dari kami jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan kata bahasa karena kami menggunakan bahasa sehari-hari bahasa sudah campur dan masih belajar apabila ada kesalahan dan tulis di komentar jangan lupa subscribe dan like dan share di bawah ini di bawah ini ya kita dikasih petunjuknya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh